Selamat datang kepada semua hadirin pada acara pengabdian kepada masyarakat Fakultas Formasi Universitas Air Lampung. Kami KDI Lampung merasa sangat bangga mendapatkan tempatan dan berbicara bersama dengan Fakultas Formasi UNER dalam rangka meningkatkan kompetensi dari teman-teman sejawat yang berpraktik di saluran perayaan masyarakat. Kami berharap kerjasama yang bagus antara Fakultas Formasi UNER dengan IAI Pengurus Daerah Lampung dan juga dengan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Bandar Lampung tetap bisa berlanjut dan kita bisa bersama-sama mendana praktikan keilmuan farmasi yang kita punya untuk kemajuan kesehatan. Saya akan membacakan telah hadir di hadapan kita dua narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Apoteker Retno Sari MSC. Materi yang akan beliau sampaikan adalah formulasi dan dispensing sediaan steril. Kita semua pahami bahwa sediaan steril itu merupakan sediaan yang harus bebas dari mikroorganisme hidup baik bentuk vegetatif maupun sporan. Selanjutnya kita akan bertemu dengan pembicara narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Apoteker Dewi Isadiartuti MSI. Beliau akan membahas mengenai stabilitas dan kompatibilitas sediaan parental. Stabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan setanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Akan ada dua pembicara juga yang akan memberikan materi yang sangat menarik. Saya akan perkenalkan pembicara kita yang ketiga, yaitu Dr. Apoteker Muhammad Agus Yang Surijal, Magister Sains, dengan judul topik teknik aseptik. Kemudian ini adalah gambaran teknik ambasual yang memaklum, dari bagian versi ke bagian lingkungan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembicaraan yang keempat, Ibu Apoteker Dindamunika Nusantara Ratri, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik. Beliau akan memberikan materi dengan judul topiknya, permasalahan dispensing obat steril di rumah sakit. Kemoterapi taksan ini sebaiknya tidak disimpan atau tidak menggunakan alat-alat kesehatan dengan previsi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.